Tema 4 Subtema 4 Kebersamaan dalam keluarga Kebersamaan dalam keluarga Banyak kegiatan dapat dilakukan bersama keluarga Menjalankan ibadah kepada Tuhan Berkunjung ke rumah saudara Membantu ibu memasak dan merapikan kebun Berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun Melakukan kegiatan bersama keluarga Sungguh menyenangkan Pembelajaran 1 Dengarkan cerita gurumu Ayo mengamati Bersyukur memiliki keluarga Minggu pagi Siti dan keluarganya pergi ke pantai Mereka piknik dan berenang di pantai Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan Siti dan adiknya bermain pasir Keluarga Siti sangat bahagia Mereka selalu berkumpul bersama Setiap hari Siti bersyukur kepada Tuhan Siti bersyukur karena diberikan keluarga bahagia Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik Ayo bercerita Bagaimana caramu berterima kasih kepada Tuhan Sebutkan 5 cara kamu mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan Yang pertama yaitu dengan bersyukur Yang kedua dengan berbagi dan menolong orang lain Yang ketiga berdoa kepada Tuhan Yang keempat melakukan segala perintahnya Dan yang kelima menerima segala pemberian Tuhan Dengan tulus dan ikhlas Ayo mengamati Setiap orang senang bersama dengan keluarganya Yuk kita amati Siti dengan keluarganya di malam hari Berterima kasih Siti sedang makan malam bersama keluarganya Sebelum makan Siti baca doa terlebih dahulu Siti berterima kasih kepada Tuhan Atas makanan yang diberikan Siti makan dengan lahap Siti juga berterima kasih kepada orang tuanya Orang tua Siti telah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya Bagaimana caramu berterima kasih kepada orang tua Ayo bercerita Sebutkan lima cara mengungkapkan terima kasih kepada kedua orang tuamu Yang pertama yaitu dengan mengucapkan kata terima kasih Yang kedua menjaga pemberian orang tua Yang keempat mematuhi nasihat dan perintah orang tua Yang kelima mendoakan kebaikan untuk orang tua Dan yang keenam rajin belajar agar bisa menjadi kebahagiaan orang tua Ayo bernyanyi Siti dan keluarganya sedang bernyanyi bersama Lagu yang dinyanyikan adalah Kasih Ibu Yuk kita bernyanyi bersama Kasih Ibu kepada Beta Tak terhingga sepanjang masa Hanya memberi tak harap kembali Bagai sang surya Menyinari dunia Pernah Pernahkah kamu bernyanyi bersama keluarga? Ia pernah Bagaimana perasaanmu bersama keluarga sangat bahagia Dengarkan cerita gurumu Lagu tersebut bercerita tentang Ibu Lagu yang memuji kasih sayang Ibu kepada kita Dari lagu tersebut kita diajarkan untuk sayang kepada orang tua Yaitu kepada Ibu Ibu menyayangi kita sepanjang masa Kita harus berterima kasih kepadanya Kita bisa menghiburnya dengan ukapan pujian Ayo bercerita Bagaimana kamu memuji ibumu? Tuliskan dan ceritakan di depan kelas Contohnya Ibu wanita kuat yang membuatku menjadi aman Menurutku Ibu adalah wanita tercantik di dunia Yang kedua Masakan Ibu sangat lesat Yang ketiga Ibu adalah wanita hebat yang selalu menjagaku Yang keempat Ibu sangat pandai membantuku belajar Dan yang kelima Ibu selalu mencontohkan kebaikan kepadaku Terima kasih Ibu Ayo mengamati Membantu Ibu di dapur Dayu suka membantu Ibu Dayu mencuci piring dan menyapu Dayu membuang sampah ke tempatnya Sebagai hadiah atas bantuan Dayu Ibu Dayu memberikan satu kantong biji kacang tanah Dayu meminta izin ibunya untuk membuat kerajinan Dayu meroncek biji kacang tanah menjadi bagus Ayo berkreasi Mari kita manfaatkan hasil alam untuk kerajinan Apakah kamu pernah meroncek? Belum pernah Ayo kita meroncek dari hasil alam Seperti biji, daun, batang, atau kerang Guru sudah menyiapkan tali senar atau senar elastis Jika tidak ada tali senar bisa menggunakan benang kasur Nah ini meroncek bunga, daun, dan biji-bijian Daun kecil, batang daun pepaya, batang daun singkong, biji-bijian Seperti PT Cina atau kerang Dan siswa berlatih meroncek dengan bahan Dasar biji, daun, batang, atau kerang Ayo berlatih Siti sedang bersama keluarganya Siti membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah Pilihlah gambar di bawah ini yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah Beri tanda centang pada gambar yang disediakan Yang pertama, gambar membersihkan rumah Yang kedua, tidak Yang ketiga, membersihkan rumah Yang keempat, tidak Ayo berlatih Buatlah jadwal tugas membersihkan rumah dan masing-masing anggota keluargamu Jadwal membersihkan rumah hari Senin Ayah memotong rumput Ibu menyapu halaman Dirimu melap kaca jendela Dan saudaramu mencuci piring Jadwal membersihkan rumah hari Selasa Ayah memberi makan ayam Ibu menyapu halaman Dirimu mencuci pakaian Dan saudaramu menjemur pakaian Jadwal membersihkan rumah hari Rabu Ayah memberi makan ayam Ibu menyapu halaman Dirimu mencuci pakaian Saudaramu menjemur pakaian Jadwal membersihkan rumah hari Kamis Ayah memperbaiki lading Ibu memasak makanan Dirimu mencuci Motor Dan saudaramu menyiram bunga Jadwal membersihkan rumah hari Jumat Ayah memotong rumput Ibu membuat sarapan Dirimu memopas sepeda Dan saudaramu mencuci piring Jadwal membersihkan rumah hari Sabtu Ayah mencuci piring Ayah mencuci pakaian Ibu menjemur pakaian Dirimu merebus air Dan saudaramu membuat teh Jadwal membersihkan rumah hari Minggu Ayah mencuci pakaian Ibu menjemur pakaian Makanan Dirimu menyiram bunga Dan saudaramu menyapu halaman Dengan adanya jadwal tugas Membersihkan rumah Dari masing-masing anggota keluargamu Maka setiap anggota keluarga Memiliki rasa tanggung jawab yang sama Dan kegiatan yang terakhir Kegiatan bersama orang tua Meronce dengan bahan manik-manik Untuk gelang tangan Nah demikian yang dapat ibu sampaikan Jawaban dari Tema 4 Subtema 4 Pembelajaran 1 Semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih